Fakta berikutnya, industri rumahan pembuatan narkoba di Surabaya digerebek polisi. Dari hasil penyelidikan, industri ini ternyata dikendalikan seorang narapidana dari dalam penjara. Sementara itu, seorang nelayan menyambi sebagai kurir sabu dari Malaysia ditangkap, penangkapannya pun berlangsung dramatis. Inilah detik-detik pengejaran sebuah kapal nelayan yang membawa narkoba dari Malaysia. Di perairan Tanjung Kumpul, Asahan, Sumatera Utara. Penangkapan ini dilakukan ditpolairut Polda, Sumatera Utara. Atas informasi warga yang curiga, aktivitas perahu nelayan yang lepas jangkar dari Malaysia itu. Seorang nelayan bernama Ismail, warga pagurawan Kabupaten Batubara, Sumatera Utara diamankan. Yang kedapatan membawa narkotika jenis sabu seberat 2 kilogram. Yang dikemas di dalam 2 bungkus teh bertuliskan Aksara Cina. Satu orang tersangka yang tidak duga membawa narkoba jenis sabu dari Malaysia. Yang kita lakukan upaya penangkapan itu di daerah perairan Tanjung Kumpul, Kabupaten Asahan. Selain sangkurir narkoba, barang bukti sabu termasuk kapal yang digunakan untuk menyelundupkan telah ditahan di kantor Ditpolairut, Sumatera Utara. Sementara itu, industri rumahan pembuatan obat terlarang jenis pil psikotropika di Surabaya digrebek polisi. Rumah elit ini dijadikan pabrik pembuatan narkoba jenis sabu dan jutaan pil kongklo siap edan. Kedua tersangka yang diamankan merupakan residivis atau pernah dipenjara karena kasus serupa. Dari hasil penyelidikan, ternyata home industri ini dikenalikan seorang narapidana di sebuah lapas Jakarta. Pabrik pil psikotropika ini sudah beroperasi sejak 6 bulan lalu. Napi yang baru selesai menjalankan hukuman, kemudian saat ini tertangkap lagi. Melakukan peredaran gelap narkoba. Apakah mereka mendapat ilmu dalam penjara? Seperti itu atau seperti apa? Ya, kalau ilmu dalam penjara saya tidak bisa pastikan. Tapi mereka mempunyai networking yang ada dalam LP tersebut. Dari home industri narkoba, diamankan bahan pembuat pil dan alat pencetaknya. Total barang bukti yang diamankan bernilai lebih dari 23 miliar rupiah. Atas perbuatannya, kedua tersangka terancam hukuman penjara maksimal seumur hidup. Yono Syahputra, Yudha Wardana, melaporkan untuk Nel.